Yang akan diganti, kasus Laka Lantas sepanjang 2021 tercatat sebanyak 79 kasus, mengalami penurunan sekok kasus dibandingkan tahun sebelumnya yakni 80 kasus. Sementara Laka Lantas dominan pada umur produktif di antara umur 16 tahun hingga umur 40 tahun. Sementara pelanggar pengguna jalan raya, mayoritas perempuan dan umur remaja. Satu-atu sepoloris seorang langun untuk menekan angkuh kecelakaan lalu lintas masih jalan di tempat. Dalam perubahan turun satu kasus di tahun 2021, dari 79 kasus kecelakaan lalu lintas terdapat 37 kasus kecelakaan mengalami meninggal dunia. Angkuh ikor relatif menurun dari tahun 2020 yang menelan korban jiwa sebanyak 51 kasus. Kasus Lantas pelanggar Sarolangun AKP Jalil Sidabutar menjelaskan, angkuh kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sarolangun mayoritas terjadi pada pengguna kendaraan roda duo yang dikendarai usia produktif 16 tahun hingga 40 tahun. Laka di tahun 2021 ada sebanyak 79. Kemudian di tahun 2020 ada 80. Ternyata ada penurunan satu kasus laka lantas. Cuma untuk korban yang meninggal dunia terjadi penurunan yang sangat signifikan. Untuk di tahun 2020 yang meninggal dunia ada 51. Di tahun 2021 ini 37 orang. Sementara sebanyak 1.435 pengguna kendaraan di jalur lintas dilakukan penilangan sepanjang tahun 2021. Penilangan dilakukan karena tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Dari hasil penilangan serta lantas menyumbang sebesar 71.775.000 rupiah. Maksud dalam kas negara hasil pelanggaran lalu lintas. Selamat datang di Jep TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!